2 kapal angkatan laut Amerika Serikat berhadapan dengan 3 kapal serang cepat milik pengawal revolusi Iran pada hari Senin 20 Juni 2022 Armada kelima Amerika Serikat telah mengungkapkan dalam pernyataannya bahwa pertemuan selama 1 jam terjadi di Selat Hormuz Dilansir dari RT News, laporan itu menggabarkan tindakan speedboat Iran sebagai tidak aman dan tidak profesional USS Hero Co. serta kapal angkut cepat ekspedisi USNS Hotel County dikatakan telah melakukan transit rutin di perairan internasional pada saat kejadian Menurut armada kelima Amerika Serikat salah satu kapal serang Iran mendekati Siroco dengan kecepatan tinggi yang berbahaya dan hanya mengubah arah setelah kapal Amerika Serikat mengeluarkan sinyal pernyataan yang dapat didengar untuk menghindari tabrakan Siroco juga dikatakan telah mengerahkan suar pernyataan selama pertemuan itu Akhirnya 3 speedboat pengawal revolusi Iran meninggalkan daerah itu dengan kapal-kapal Amerika Serikat melanjutkan transit mereka bunyi pernyataan itu Armada kelima Amerika Serikat menuju para pelaut Iran gagal memenuhi standar internasional pelaku maritim profesional atau aman dan meningkatkan resiko salah perhitungan dan tabrakan Angkatan Laut Amerika Serikat juga menekankan bahwa pasukannya akan melanjutkan operasi mereka di udara dan di laut dimanapun hukum internasional mengizinkan Pernyataan itu disertai dengan 3 foto speedboat Iran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!